Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk indonesia lagi lagi di channel ini anda akan menemukan sesuatu yang menarik dan terbaru dan inilah permainan atau turnamen catur terbaru speed chess championship agenda ini adalah rangkaian atau kumpulan atau bisa dibilang sebagai event utama dari speed chess invitational, junior speed chess, speed chess super switch dan speed chess grand prix jadi semua yang pemenang pada turnamen sebelumnya bergabung dan masuk sebagai kualifikasi untuk ikut speed chess championship dan berikut adalah daftar pemain yang mengikuti speed chess championship ini kita lihat perlu diketahui setengah dari pemain ini adalah yang masuk dalam kualifikasi artinya sebagai pemenang dan juga runner up dari turnamen-turnamen sebelumnya dan setengahnya lagi adalah sebagai invitational atau undangan dan di permainan kali ini kita akan membahas suatu permainan yang sangat menarik pada hari pertama yaitu saya memilih permainan Maxim Fakir Alagrafi pecatur hebat Perancis menghadapi pecatur yang masih muda dari India Nihal Sari dan di hari pertama ini permainan dimenangkan oleh Maxim Fakir Alagrafi diantara banyak permainan perlu diketahui ini adalah speed artinya catur blitz jadi saya memilih permainan pada ronde ke-15 dan penasaran bagaimana permainannya? simak terus di catur to Indonesia disini putih dipegang oleh Maxim Fakir Alagrafi memulai langkah dengan kuda ke-F3 pembukaan reti dimana pembukaan ini sangat mudah dari posisi menjadi pembukaan yang lain pion ke-D5 G3 dengan fans itu gajah G6 begitu pun dengan hitam gajah ke-G2 gajah ke-G7 D4 kuda ke-F6 Rokade dan Rokade kita lihat tercipta variasi simetris dalam King Indians Defense permainan dilanjutkan dengan kuda ke-D2 C6 mempersolid pion A4 langsung mendorong pion ke depan A5 menghentikan pion B3 dan kita lihat memperkuat struktur pion dan juga mengaktifkan gajah Kuda ke-A6 dengan ide bermaneuver langsung mengancam pion C2 yang disupport oleh gajah ke depan sehingga gajah ke-A3 mengontrol supaya kuda tidak dapat aktif dan juga memantau pion langsung memaku benteng benteng ke-A8 C3 gajah ke-F5 benteng ke-A1 yaitu dengan rencana mendorong pion ke depan kuda ke-A4 langsung mengancam pion dan juga menawarkan pion disini benteng ke-C1 melindungi pion nihal sarin menukarkan kuda menteri memakang gajah ke-A4 kita lihat disini mencegah kuda untuk aktif dan juga langsung tentunya nantinya menukarkan gajah gajah ke-A3 menteri ke-B6 langsung mengancam pion menteri ke-D1 melindungi pion gajah memukul kuda dengan harapan pion bertumpuk barulah E5 menukarkan pion pusat dan disini juga menukarkan perwira teman-teman permainan dilanjutkan dengan menteri ke-C2 gajah ke-F6 benteng ke-A1 kuda ke-C5 kita lihat langsung 2 kali mengancam pion sehingga benteng kembali benteng ke-E8 gajah ke-F1 raja ke-G7 mengamankan diri begitu pun dengan putih kuda ke-E6 gajah ke-C1 bermanoeuvre langsung mengancam menteri menteri ke-C5 2 kali mengancam pion sehingga gajah ke-D2 men-support pion D4 langsung lagi mengancam pion C4 tentunya tidak menerima B6 yaitu untuk melindungi pion ke depan sehingga menteri dapat aktif benteng ke-E1 benteng ke-D8 untuk men-support pion H4 D3 mengancam menteri disini menteri ke-C1 perlu diketahui ini adalah catur kilat atau permainan blitz sebenarnya di posisi ini gajah memukul pion juga cukup bagus tapi mungkin dari hitam memikirkan bahwa jika menteri semisal ke-D6 langsung mengancam salah satu gajah maka putih kemungkinan terlalu membutuhkan waktu untuk mengenalisa bahwa benteng ke-D1 langkah terbaik karena jelas disini menteri tidak mungkin memukul gajah karena jelas menteri hilang dengan taktik gajah ke-A6 dan jelas disini menteri akan hilang dan putih lebih baik namun kita kembali di posisi ini putih memilih langkah pasti dengan menteri ke-C1 dan sekarang pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh hitam teman-teman disini kuda ke-D4 terlihat taktik yang cukup bagus ke depan dan juga cukup berbahaya yaitu mengancam pion dan juga memforking menteri dan juga gajah namun sebelumnya gajah yang menempatkan posisi pusat ini adalah langkah terbaik teman-teman semisal gajah ke-E3 mencegah supaya gajah tidak memukul pion maka jelas gajah kali gajah pion memakam D2 langsung jelas memforking benteng dan menteri memang benteng tidak hilang dengan menteri dengan tempo skak pion menutup benteng ke-D1 tapi pion ini cukup meresahkan teman-teman yaitu menteri ke-E5 tentunya menawarkan pertukaran menteri dan juga disini mengancam pion ini adalah suatu paksaan menukarkan menteri maka kita lihat disini hitam akan aktif ke depan sedangkan benteng putih tidak dapat aktif karena diganggu oleh pion namun rupanya kita kembali ke partai aslinya nihal salin memilih dengan kuda ke-D4 untuk membuat taktik yang cukup bagus ke depan namun ini mempunyai kelemahan kita lihat kelemahannya disini NVL membalas dengan gajah memukul pion kuda memakan sesuai rencana kita lihat memforking menteri dan gajah dan juga benteng mengancam gajah tapi inilah balasan yang cukup bagus dari putih gajah ke-A6 skak raja ke-8 menteri ke-F4 lihat langkah ini langsung mengancam gajah dan cukup berbahaya disini sangat tidak baik apabila benteng langsung memakan gajah ini karena skak mat benteng ke-8 skak menteri menutup dan skak mat dan coba kita lihat variasi yang lain sebelumnya langkah aslinya ialah menteri ke-D4 untuk men-support gajah namun di posisi ini gajah ke-G7 bang misalkan ini juga layak dipertimbangkan tapi kita mempunyai balasan dengan menteri ke-G7 langsung mengancam benteng menteri ke-F8 adalah suatu kewajiban maka gajah memukul gajah raja memakan ada benteng ke-E7 langsung mengancam pion kuda ke-C5 mengancam gajah ada menteri melakukan skak raja ke-G8 gajah ke-E4 menukarkan perwira dan kita lihat di posisi ini teman-teman kedua pemain masih bisa dikatakan sebanding walaupun di endgame disini komputer menunjukkan putih sedikit lebih baik namun rupanya kita kembali ke parti aslinya di posisi ini nihal sarin memainkan dengan menteri ke-D4 yaitu dengan jelas tetap melindungi gajah dan juga disini menawarkan pertukaran menteri namun putih punya langkah powerful dengan benteng ke-E4 disini langsung mengancam menteri menteri tidak dapat memukul gajah karena menteri memukul gajah hitam akan skakmat ke depan sehingga menteri ke-C3 dan langkah powerful menteri ke-E3 yaitu teman-teman ancaman skakmat langkah paksaan benteng harus ke-F8 gajah memakan raja memakan menteri ke-A6 skak gajah menutup menteri ke-F4 yaitu mengancam skakmat ke depan sehingga gajah ke-F6 membuka akses raja maka ada hal 5 yaitu mendorong pion ke depan sehingga ancaman skakmat ke depan raja tidak dapat lagi aktif untuk kabur pion terpaksa memakam maka ada menteri ke-A6 skak setelah gajah menutup kita lihat disini tidak ada lagi pion sehingga ada akses menteri ke-D6 skak dan tepat di posisi ini hitam atau nihal salin menyerah karena jelas akan skakmat raja ke-G8 benteng ke-E8 skak gajah menutup menteri memukul gajah skakmat ini yang akan terjadi jika dilanjutkan kawan-kawan bagaimana permainan hari pertama saya pilih salah satu yang cukup bagus untuk kita saksikan bersama seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajal selamat menjawab di kolom komentar ini di teman-teman Fajalnya temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pencinta catur baiklah kawan-kawan demikianlah permainan catur hari ini dari catur dunia terupdate Speed Chess Championship yang diselenggarakan oleh chess.com dan juga chess24 dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini mari kita support channel ini dengan cara like subscribe dan share jika ada saran ke depan silahkan tuliskan di kolom komentar dan mari tentunya kita support terus pencaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur dog Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye